Nah ini, buktikan bahwa dua bangun ini sebangun, ini agak ambil dari PR kalian tadi ya. Jadi kalau bukti kesebangunan itu, kita lihat dari perbandingan sisi-sisinya. Kalau kita gambar ulang, ini kalau kita gambar ulang. A, B, C, D. Sisi-sisinya 6, 8, 5, sama 3. Nah terus kakek, yang sebelah kanan gitu puter juga. Jadinya, yang paling pucuknya E. E, F, G, H. 6, ini caknya si rancu ini ya, 12 itu. 10 ya, 16. Nah, terus kakek kalian bikin. Jadi kalau yang sisi kanan, kanan ini kan AD sama EF. Nah ini perbandingannya berapa? 3 per 6. Kalau kita kecil ke, F, B, B, 3 sama 6 kan sama-sama 3. Jadi 1 banding 2. Nah, itu yang untuk sisi kiri. Kalau yang sisi miring, ini kan BC. Sama GH. BC8, GH16. Nah ini kalau dibagi FPB-nya, 16 sama 8, ya 8. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Oke, sudah sama. Sama sisi kiri maupun sisi miring kanan, itu 1 per 2 perbandingannya. Terakhirnya kalau kita cek sisi pucuk. Sisi atas, sisi atas ini CD dan EH. CD6, EH12. Nah ini FPB-6 dengan 12 sama-sama 6, ya. 1 per 2. Oke, kalau sisi bawah. Itu AB sama FG. 5 per 10, jadinya. Dikit-dikit, ya. 1 per 2. Jadi, karena sisi, setiap sisi yang bersesuaian. Dari trapezium kanan dan kiri, ya. Satu berbanding dua. Maka, kedua bangun tersebut terbukti. sebangun. Nah ini, ya. Teorinya, ya. Jadi, kalian tuh, kalau disuruh membuktikan, harus ada kalimat kesimpulan. Kesimpulannya terbukti apa tidak. Ya. Jadi, jangan asal membagi-bagi kenyobanya. Ya, ada yang bingung, enggak, ini. Meritiga lo, abu. Meritiga. Sudah dinilai, ya, DPR. Iya, kak. Berapa? Aman, ya. Sama, ya, nomor 2. Nomor 2 ini buktikan. Bangun di bawah ini, kongruen. Jadi, kalau sudut, kalau kongruen yang pertama tuh sudut-sudutnya harus sama besar, ya. Kan ada sudut ABC untuk dari segitiga kiri, ya. Segitiga kanan ada sudut DEF. Nah. ini ketiga sudut 60 derajat. Habis itu, kalau dari sudut terpenuhi, kita lihat sisi. Sisi AC dan EF itu keduanya menghadap sudut 60 derajat depannya. Ini 8 cm depannya ini, ya. Nah, ini yang AC depannya B. 60 derajat ini sudut B dan sudut si D tadi. nah, terus kita lihat kanan kirinya sudutnya sama, sisi AC di apit oleh sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C ini sama-sama 60 derajat. kalau C, C, E, F itu diapit oleh sudut E dan sudut F. Nah, jadi ini memenuhi kriteria terpenuhi sudut sudut sisi sudut. Jadi, kesimpulannya terbukti segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, itu teorinya. jadi pembuktiannya apa deh teorinya? Memandingkan sisi sama sisi sudut sisi. Ada juga sisi ketiga yang diketahui. Ada juga untuk teori sisi sudut sisi beda-beda. Nah, kalau nomor tiga ini panjang sisi yang belum diketahui. Panjang sisi yang belum diketahui ini kalau bentuknya sudah C ini sama persis ya. Ini kan yang diketahui 45 sama 15. 45 itu sama dengan 15 kali berapa? Berarti kita bagi. 45 bagi 15 itu 3. Artinya 5 1 per X sama dengan 3. X-nya berarti 5 1 bagi 3 17. kalau Z-nya ini 3 kali lipat dari 9 27. Nah, kalau Y-nya kan lebih besar dari 20. Jadi, 3 kali 20 sama dengan 60. Jadi, dapat X-nya 17, Y-nya 60, Z-nya 27. kayak itu. Jadi, kesesuaian. Nah, kalau B, ini B-nya dijingok. 12 ini bersesuaian dengan Y. 16 dengan 24. Jadi, kalau 16 per 24 itu sama dengan 12 per Y. 16 bagi 8 2 24 bagi 8 3 12 bagi 2 6 jadi Y-nya 6 kali 3 18 kalau nyari X-nya X per 20 sama dengan 16 per 24 tadi. 2 banding 3 kan. Jadi, 40 per 3 ya. 13 1 per 3 ya. ya. tidak bulat ini. X per 20 16 per 24. Jadi, 4 X-nya 4 kali 40 per 3 2 Y-nya 2 kali 18 160 per 3 dikurang 36 kali 3 108 52 bagi 3 17 1 per 3 ya. Nah, itu ya. Perbandingan ini-nya. Nah, PR hari ini habis. Ini yang 2 soalnya PR yang kemarin. Ini ini sama. Kita ubah dulu gambarnya. RS PQ 12 8 Nah, ini diubah jadi LK 30 24 16 Jadi, yang bersesuaian ini antara RS per PT ya. Ini PS per LT 12 per PT 30 PS 8 Ini bagi 6 2 per 5 8 bagi 2 4 jadi LT nya 4 kali 5 20 Nah, QR per PK Ini kan tadi 2 per 5 nih ya. Perbandingan dengan QR nya belum tahu PK nya 24 ya. Jadi, QR nya 24 kali 24 8 lagi 5 lagi 5 9,6 Nah, ILT ILT per PS sama dengan tadi 2 per 5 ILT nya pakai 20 tadi PS LTE PS LTE 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 PS LTE Dapet CR Dapet PQ PQ per KL KL nya 16 jadi PQ nya 16 kali 2, 3, 2, bagi 5 6,4 yang terakhir ini sama kita jingok kesesuaiannya, yang kiri sama kiri kanan sama kanan sama di kiri 20 sama 30 sama di bawah coret jadi 3 kali 15 45 bagi 2, 22 setengah kalau Y nya ini sama 40 20 per 30 80 per 3 jadi kaget 2 X 2 kali 45 per 2 3 dikali 80 per 3 jadi 45 dikurang 80 minus 35 nah itu ya oke ini gimana nih 6 soal PR ada yang bingung dia gimana PR nya siapa lagi di sekolah yang berbeda-beda ya tiada semoga bantu 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 kecuali